Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ia tidak menjawab, lalu aku segera memanggil ayahku Tetapi ayah juga tidak menjawab Saat aku berusaha menjauhi perempuan itu Aku kaget melihat sosok makhluk besar Matanya merah, giginya runcing dan berbulu hitam berdiri di belakangku Seluruh badanku tidak bisa bergerak Aku langsung berdoa Aku membaca ayat kursi di dalam hati Sesudah tiga menit kemudian badanku bisa bergerak Aku langsung lari ke rumahku Dan ternyata wargaku sudah tidur Aku ke kamar dengan rasa ketakutan Keesokan paginya aku menceritakan kepada keluargaku Dan kebetulan ada Pak RT Pak RT bilang itu adalah sosok arwah Sundal Bolong dan Genderuo Yang dibunuh oleh penjajah Jepang Mayatnya dibuang ke dalam sumur